Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, harga kacang kedelai ternyata masih bertahan tinggi sejak bulan Ramadan lalu. Tingginya harga kedelai ini berpengaruh terhadap industri tahu di kawasan kerajaan yang ada di Surakarta. Meskipun mengalami kenaikan, namun para produsen tahu di kerajaan Surakarta ini tetap bertahan di tengah tingginya harga kedelai. Mereka pun terpaksa mengakali dengan mengurangi produksi dan memperkecil ukuran tahu. Untuk menekan potensi kerugian. Para produsen mengaku saat ini harga kedelai mencapai 10.700 rupiah per kilogram. Padahal sebelum Ramadan, harganya masih dikisaran 7.000 rupiah per kilogramnya. Harga kedelai naik sedikit demi sedikit dan harapan akan turun setelah lebaran namun tidak terjadi. Mereka berharap pemerintah dapat turun tangan untuk segera menstabilkan harga kedelai yang masih tinggi ini. Terima kasih telah menonton!